hai oke teman-teman jadi disini sesuai dengan judul kita bakalan bikin tutorial cara edit video menggunakan aplikasi CapCut nah untuk hasil jadinya seperti contoh video yang di awalan tadi baiklah disini aku sudah buka aplikasi CapCut langsung saja kita klik pada bagian proyek baru nah setelah kita klik pada bagian proyek baru selanjutnya disini kalian bisa masukkan video yang akan kita edit ya guys disini videonya dalam jangka yang pendek-pendek untuk durasinya oke aku bakalan masukin dulu kalau sudah selanjutnya kita klik tambah di bagian bawah nah selanjutnya kita ke akhiran terlebih dahulu di akhiran kita klik dan pilih hapus lalu kita ke depan setelah itu kita bakalan klik bisukan audio clip nah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita bakalan klik di bagian sampul setelah itu disini di bagian sampul aku bakalan pilih dari album dan pilih gambar yang sudah disiapkan untuk dijadikan sampul setelah itu kita klik berikutnya nah disini untuk sampulnya sudah aku pilih gambarnya yang ini dalam bentuk foto ya selanjutnya kita bakalan tambahkan teks untuk judul dari produk yang kita edit oke disini klik teks lalu disini aku bakalan tambahkan teks sesuai dengan produknya tumbler stainless 1,2 liter ya guys oke kalau sudah disini kita kecilin sedikit nah untuk judulnya ini bakalan aku taruh di atas tulis di atas gambar produk ini seperti ini oke kalau sudah seperti ini pilih di bagian font untuk fontnya bakalan aku ubah jenis fontnya namun buat kalian bebas tinggal scroll saja disini oke aku bakalan pilih dulu untuk fontnya yang akan digunakan misalkan kita gunakan fontnya yang ini ya oke selanjutnya kalau sudah tetap warna putih oke klik kembali tambahkan teks lagi disini aku bakalan tambahkan tulisan anti tumpah jadi kayak ada kata-kata menarik gitu guys disini selanjutnya kita pilih di bagian font lagi fontnya aku pilih yang beda dari yang tadi ya bebas mau sama atau beda tergantung dari kalian kalau sudah aku kecilin dan disini aku letakinya di bawah tulisan yang stainless tadi kalau sudah klik tanda centang lanjut klik selesai nah untuk di bagian judul udah selesai jadi maksudnya apa di bagian judul ini di bagian judul ini dia itu nanti pada saat kita bakalan masukin video kita dia itu yang pertama kali tampil di bagian depan yaitu judul ataupun cover yang sudah kita edit tadi oke kalau disini kita sudah ganti untuk dari sampulnya selanjutnya kita lanjut ke video nah di bagian video ini yang pastinya ada beberapa yang akan kita potong misalkan disini aku bakalan alihkan garis putih panjang lalu pilih bagi dan pilih hapus oke misalkan disini klik lagi bagi ini di bagian tengahnya bakalan aku hapus ya guys jadi kayak gini klik lagi bagi di tengah di klik dan pilih hapus dan jangan lupa alihkan garis putih panjang sambil dilihat di bagian mana yang sekiranya bakalan kalian hapus oke kita lanjut lagi di slide yang selanjutnya oke klik lagi pilih hapus kalau misalkan menurut kalian kepanjangan bisa kalian atur saja ya guys oke selanjutnya misalkan disini disini ya guys klik pilih bagi dan klik lagi pilih hapus jadi kalian tuh bisa hapus di bagian part tertentu ya teman-teman oke disini kita tarik dulu klik bagi pilih hapus kalau sudah disini selanjutnya di klik lagi pilih bagi dan di hapus jadi kayak ini tuh tutorial cara memotong di bagian part tertentu pada video kalian misalkan menurut kalian video kalian tuh terlalu panjang dan ingin kalian pangkas bisa gunakan dengan cara seperti ini agar durasinya lebih pendek gitu ya guys oke selanjutnya klik lagi pilih bagi atau bisa tarik kayak gini pokoknya disini aku bakalan potong dulu di part tertentu agar hasil videonya tuh tidak terlalu panjang dan juga pas gitu ya teman-teman oke disini selanjutnya kalau sudah kita klik lagi dan pilih bagi nah disini yang tadinya dia itu durasinya 40 detikan sudah menjadi 22 detik selanjutnya kita tinggal bisa menambahkan teks pada bagian part video tertentu maksudnya misalkan pada saat seperti ini kita jelaskan ini itu apa pada saat seperti ini kita jelaskan ini itu seperti apa untuk memperjelas isi dari video kita tersebut baiklah kita tambahkan teks selanjutnya misalkan disini kita bikin tumblr stainless ya guys tumblr stainless 1,2 liter pilih di bagian gaya kalau kalian ingin mengganti warnanya aku bakalan pilih yang ini dan jangan lupa untuk ubah juga jenis fontnya kalau seandainya ingin kalian ubah ini aku pilih yang kayak gini besarin sedikit dan aku letakin di bawah seperti ini jangan lupa ditambahkan animasi juga biar dia kelihatan lebih menarik pada saat teksnya masuk oke disini aku gunakan yang tidak ada tulisan pronya kalau sudah klik tanda centang durasinya jangan lupa diatur sesuai dengan durasi dari video yang tertuju jadi misalkan ini tumblr stainless 1,2 liter misalkan ini kita tambahkan teks lagi aku bakalan tambahkan tutup full karet ya full karet oke misalkan ini aku mau nambahkan emoticon tanda centang jangan lupa tambahkan animasi juga btw untuk dari teksnya aku gunakan teks yang sama seperti teks yang di awalan video tadi misalkan ini animasinya aku ganti yang mesin ketik ya atau yang lainnya klik tanda centang dan disini kita atur untuk durasinya batas disini aja nah disini kalian itu bisa letakin di bagian atas atau di bagian bawah untuk teksnya bebas oke aku letakkan disini tambahkan teks lagi aku bakalan tambahkan tulisan anti tumpah dan bocor ya sesuai dengan produknya kalau sudah tambahkan lagi animasi disini klik tanda centang dan disini sesuaiin sama teksnya dan juga videonya misalkan aku letakin agak sedikit ke kanan nah kalau sudah kita tambahkan teks lagi disini sesuai dengan video yang di atas teksnya juga disamakan ya oke di video selanjutnya tambahkan teks lagi misalkan aku tambahkan tulisan tahan air dingin dan panas ya karena dia itu bahannya stainless oke kalau sudah jangan lupa tambahkan animasi lagi disini aku bakalan tambahkan animasi yang perbesar ini klik tanda centang teksnya aku letakin ke atas seperti ini dan kalau sudah seperti ini kita atur juga durasinya samakan seperti dengan videonya selanjutnya disini kita bakalan tambahkan teks lagi disini dia itu ada bisa diminum dari samping kayak gini ya guys sesuai dengan videonya tambahkan animasi lagi juga disini aku gunakan animasinya yang beda-beda namun buat kalian bebas ya guys kalau sudah klik tanda centang jangan lupa durasinya di atur sesuai video oke klik lagi tambahkan teks kita bikin ada tutup untuk sedotan ya guys ada tutup untuk sedotannya jadi dia itu yang dimana videonya itu mengarah kayak gini kita kasih keterangan teksnya sesuai ya guys agar dia itu pas oke disini kita tambahkan lagi animasi aku bakalan tambahkan animasi ini klik lagi tanda centang dan durasinya juga di atur seperti ini tambahkan teks lagi disini dia itu udah free sedotan ya jadi kita tulis juga free sedotan oke teksnya aku letakin sedikit ke arah bawah seperti ini tambahkan animasi lagi disini misalkan disini aku letakin ke bawah lalu animasinya yang flip lalu klik tanda centang dan jangan lupa juga untuk di atur durasinya seperti ini ya guys nah kalau sudah seperti ini kalian bisa tambahkan teks yang lainnya pada bagian video kalian yang tertentu ya teman-teman oke aku tambahkan teks lagi misalkan disini kita bikin auto semangat minum nih oke kalau sudah ketambahkan kayak emoticon gitu jangan lupa tambahkan animasi lagi aku bakalan tambahkan animasi yang tipe 2 btw disini aku gunakannya yang tidak ada tulisan pronya ya oke disini kalau sudah kalian bisa atur durasinya sampai ke akhir atau sesuai dengan video kalian nah selanjutnya kalau sudah seperti ini ini sudah selesai untuk di bagian teksnya kita tinggal tambahkan transisi di bagian part tertentu yang sekiranya akan kalian tambahkan transisi jadi dia itu di setiap pergantian videonya bakalan kayak gini guys nah kalian tuh bisa kayak tambahkan sedikit kayak transisi gitu misalkan disini nih kotak putih di klik nah disini kalian bisa tambahkan transisi misalkan aku mau menambahkan disini transisi yang namanya silau 1 klik dulu nah nanti kayak gini guys nih durasinya jangan lupa diatur di bagian bawah kalau sudah klik tanda centang jadi dia tuh kayak kelihatan lebih menarik gitu kan tapi gak setiap pergantian video bakalan aku pakein jadi di part tertentu saja ya selanjutnya misalkan aku bakalan pake pudar hitam klik tanda centang oke kita pakein lagi nih misalkan yang di bagian part lainnya misalkan disini nih di antara terakhir ini aku bakalan pakein ke bawah untuk transisinya kita pake yang namanya gelombang misalkan nih kayak gini klik tanda centang jadi gak semuanya aku pakein transisi hanya di bagian part tertentu saja yang sekiranya akan bikin video kita itu kelihatan lebih menarik oke kalau sudah klik tanda centang selanjutnya di video pertama aku bakalan nambahkan keyframe karena di video pertama ini dia tuh hanya diam kayak gini jadi caranya tambahkan keyframe klik videonya klik disini ya eh sorry nih disini nih kalian lihat di videonya udah kayak warna merah lalu ke ujung video yang pertama aku bakalan zoom kita play hasilnya jadi kayak ngezoom gitu nih jadi kayak kelihatan lebih bergerak sebenarnya keyframe ini kalian bisa tambahin di setiap video ataupun mau ditambahin sampai akhir bebas tergantung dari kalian tapi aku tambahinnya di bagian part tertentu saja nih misalkan disini disini misalkan kita tambahin disini juga tambahkan keyframe aku zoom terlebih dahulu lalu di akhirannya aku bakalan kecilkan jadi kayak ngezoom perkecil gitu ya guys nih kayak gini ya teman-teman oke baiklah misalkan di akhiran nih guys ini kan kayak mantep gitu asalnya aku bakalan tambahkan keyframe lagi di klik lalu di ujungnya bakalan aku zoom sedikit dan turunin sedikit ke bawah agar gambarnya dapet semua ya guys di bagian fokus pada produknya seperti ini nah tadi yang hasilnya video itu kayak monoton ataupun kurang menarik sekarang sudah kita tambahkan keyframe sampul teks transisi agar dia itu kelihatan lebih menarik selanjutnya kita bakalan tambahkan filter disini kalian ke bawah pilih menu filter setelah kalian pilih menu filter disini aku langsung pilih yang sesuaikan pertama kali kita bakalan atur di kecerahan aku bakalan naikkan sedikit saja menjadi 5 lalu di kontras aku bakalan naikkan menjadi 8 saturasi bakalan aku naikkan menjadi 8 kecemerlangan disini menjadi 8 selanjutnya di pertajaman aku bakalan jadikan 23 lanjut geser lagi disorotan aku bakalan turunkan menjadi min 2 selanjutnya di bayangan dijadikan 4 kalau sudah klik tanda centang kita lihat ini after dan ini before caranya agar kepake semua tarik saja sampai ke akhir video kita agar udah ditambahkan filter yang sama semua jadi video kita itu kelihatan lebih cerah dan juga pencahayaannya kelihatan lebih bagus padahal pada saatnya video ini aku itu di dalam ruangan yang cukup minim cahaya jadi kelihatan lebih cerah dan juga lebih bagus kalau sudah bisa langsung di klik di atas sini ini diubah menjadi 1080 dan jangan lupa di klik export terima kasih yang telah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like serta share videonya kalau ada yang mau ditanya boleh di komen saja sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurang jelas thank you